Aksi penganiayaan kembali terjadi di lingkungan pendidikan. Sejumlah tiga orang siswa di Kupang menganiaya seorang guru akibat tak terima temannya dibukul oleh sang guru. Polisi setempat pun sudah menangkap ketiga pelaku. Kasus penganiayaan siswa terhadap guru terjadi di sebuah SMA di Fadulau Barat, Kabupaten Kupang, NTT. Peristiwa tersebut menimpa seorang guru bahasa Indonesia berinisial YM saat dirinya menjadi pengawas ujian semester pada Senin 2 Maret 2020 lalu. Dikutip dari pos Kupang, aksi yang dilakukan oleh tiga siswa itu dikarenakan masalah daftar hadir. Kejadian bermula saat korban yang kala itu menanyakan daftar hadir yang kosong pada para siswa sebanyak tiga kali. Namun, para siswa di kelas tersebut tak ada yang menjawab. Hingga akhirnya ada seorang siswa yang menunjuk rekannya yang duduk di depannya. YM yang kesal kemudian menghampiri siswa tersebut dan memarahi serta memukulnya karena tak menjawab pertanyaannya. Siswa itu kemudian merasa tak terima karena sang guru memukulnya. Tiga temannya kemudian datang untuk membela dirinya dengan mengeroyok sang guru. Mereka menyerang YM hingga terjatuh, bahkan sempat menginjak guru berusia 45 tahun itu. Kejadian tersebut terhenti saat seorang guru piket datang melerai. Pasca kejadian, YM melaporkan aksi yang dilakukan anak didiknya yaitu ke Polsek Fatulew pada selasa 3 Maret 2020. Ketiga pelaku kini sudah dibekuk oleh aparat kepolisian. Ketiga pelaku kini sudah dibekuk oleh aparat kepolisian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!